salam kebajikan nama budaya ini kita ketemu lagi dalam acara kuliah online yang akan kita segarakan, namun pertemuan kali ini akan kita konfuskan untuk ujian akhirnya semester jadi nanti kita akan bicara mengenai bagaimana yang akan Anda kerjakan hal-hal apa yang Anda akan lakukan, mana yang boleh dan mana yang tidak mungkin nanti saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kuliah online kita nah baik silakan nanti ini mungkin saya pandu dari sini jadi sudah bisa langsung mengecek nanti bisa berpindah-pindah layar begitu kalau Anda satunya pakai laptop itu lebih nyaman satunya bisa menggunakan handphone nah baik, nanti kita akan menggunakan alatnya adalah classroom yang akan saya sambung dengan Google Form karena itu akan menjadi alat perangkat kita untuk melakukan watch mungkin bisa saya dicek dulu jadi jadi sudah kusuma dan bisa bisa melihat tapi ini belum ada ini sambil saya live disini ini yang oke 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 Hai keluar ya di video-video terlihat ya terlihat ya terlihat bisa dicek di mana di HP mu masing-masing atau di laptop masing-masing atau di semua perangkat yang terkoneksi dengan akun jenismu yang kamu daftarkan di belakang lainnya dengan internetnya saja ya tinggal di nanti munculnya di tempat anda yang sering itu ya ini tinggal di klik eh daftar-daftarnya yang sudah 16 orang ya Oh kali ini miliknya Hai salah ini kelas malam tolong itu saya feedbacknya ketika saya tanya dicek jangan asal ya Pak ya Pak ngeliat nanti malah apa namanya salah ya saya tapi di cek bener-bener Oh ya kelas saya betul-betul saya ini ya SKA 17 A1 A2 pagi betul-betul Pak ini betul-betul ya Hai Soalnya sudah Anda terima Nah ini harusnya Anda melihat ini Kelihatan ya Kelihatan terlihat Kelihatan Ya Pak terlihat Ini ya UAS, mobil-jaman, mobil SKA.4, A1 dan A1 Nah ini nanti Anda Tengah namamu Kemudian ada kelas Kemudian nanti Soalnya akan seperti ini Saya akan Bacakan dulu Atau saya akan paparkan dulu Tentanya nanti Anda boleh Menggunakan Open Resort SKA.4, A1 itu Menggunakan sumber daya yang lain Termasuk sumber daya dari internet Buku, SKA.4 itu Menjawab Paham? SKA.4 sekarang coba kita lihat kemudian nanti hanya ada nama NPN kemudian nanti 2 jam dari uas ini 2 jam ketika nanti terus pertanyaannya seperti ini pertanyaannya semuanya adalah pertanyaannya orang lima ini seperti yang pernah kita kerjakan di latihan-latian saya akan coba masuk ke nomor satu dulu itu menjelaskan nanti berilah contoh tipe data primitif pada pemrograman mobil berbasis Java kita bisa melihat itu contoh dan penjelasan Hai ke-1 yang lain bisa buka suara mungkin ada yang ditanyakan ini temanya pemrograman ya saya coba masuk pemrogramannya ini pemrogramannya masih sederhana ya tidak menulitkan nah seperti biasa ini ada import java.io ini adalah video ya kemudian ada import all ya integer A sama dengan 2 B3 C6 5 gitu ya kemudian masuk ke proses ini saya meminta saudara untuk memberikan penjelasan logika ya atas jawaban saudara ini isinya berapa nah kenapa kok begitu jadi yang kita harapkan adalah saya tidak mengharapkan itu misalkan sepuluh dua tiga itu hanya itu tok ya tetapi saya mau Anda menjelaskan alur logika Anda berpikir saya maunya Anda menjelaskan alur logikanya terserah ya dengan bahasamu pokoknya saya bisa terima dengan bahasamu saja apakah harus menggunakan seperti bahasa di bahasa matematika Pak lambang matematika sesuai tidak perlu ya yang penting adalah Anda menjelaskan sesuai dengan penalaran saudara saja begitu oh ini hasilnya seperti ini Pak saya dapatkan dari ini yang B itu berapa isinya C isinya ini dan maka jawaban saya adalah ini gitu ya jadi seperti itu cara jawabnya ya paham nomor dua terus dalam yang lain bisa buka suara paham cara jawabnya nah kemudian nomor tiga ya ini masih coding ya di sini ada public class ya hitung public static point main string argument ya seperti biasanya integer A jemping hampir mirip dengan yang di atas tapi pertanyaannya berbeda pertanyaannya adalah dimanakah letak kelas maksudnya bukan terletak di sini bukan tetapi saya ingin Anda menyebutkan nama kelasnya itu apa ya dari script yang ada yang sedikit ini yang disebut kelas yang mana dari script yang pendek oke nama kelasnya yang mana seperti itu paham ini yang terletak ini paham nah setelah itu Anda masuk ke pertanyaan yang B2B apakah output dari program diatas dari ini outputnya apa saya seperti yang diatas meminta Anda menjelaskan dengan bahasa saudara saya meminta anda menjelaskan dengan bahasa mu sendiri outputnya apa ya dari script yang ada disini itu dengan bahasa mu yang adanya itu tidak masalah yang penting saya bisa tangkap kalau C sama dengan apa B sama dengan apa A sama dengan apa maka ya maka ya C A bagi B berarti itu ya dibuat menyeberhandakan apa namanya masalah yang ada disini dengan bahasamu saja ya jadi bahasanya yang sulit-sulit ya bahasamu saja tapi kalau saya mau menggunakan lambang matematika saya juga enggak masalahnya problem tapi kalau saya ingin membahasakan dengan bahasa biasa pulih-pulih ya yang penting Anda memiliki sebuah jawaban mungkin mengapa Anda menjawab alasannya yang paling penting jadi lalu selanjutnya yang di atau nomor tiga ini masih posting perjalanan video sering argumen ya sering detak untuk x plus plus ya fx sama dengan sama dengan sama dengan jeta sama dengan plus X anda ya pertanyaannya adalah program diatasi kita kompel ya populasi kalau outputnya apa untuk biar tahu itu ya saudara-saudara bisa membantu ya kemarin softwarenya masih ingat softwarenya kemarin menggunakan apa kemarin halo masih ingat softwarenya menggunakan aplikasinya aplikasinya menggunakan halo wuji ya sudah menggunakan wuji itu ya ini nanti Anda tentu di situ nah kemudian Anda kompel maksudnya apa ini nah nah sekarang pertanyaannya begini agak sedikit membutuhkan pemikirannya dari posting di atas itu itu Pak Jerry menginginkan ada solusi yang Anda tawarkan apabila nantinya saya menggunakan output yang keluar dari program ini 1 x 10 berarti program yang ini saya nanti silahkan dicoba silahkan Anda coba ya berapakah output dari dari kodingnya itu koding jawabannya itu outputnya apa itu kamu coba itu kita coba dulu nah kemudian dari coba itu hasilnya apa baru Anda mampu menjawab yang pertanyaan ke 4B karena 4B bertanya mengenai solusi ya solusinya apa ini sebelum menit lagi saya bisa mengetahukan kita dibatuh di zoom ya oke solusi apanya kita saya atau Pak Jerry mengendaki outputnya nantinya sampai angka 10 solusinya apa nah solusinya ini bisa berupa apa namanya langsung Anda koding disitu ya kemudian Anda menggunakan teknik apa disitu mesti kan muncul sehingga nanti muncul oh ini saya menggunakan ini Pak caranya koding ya sehingga outputnya 10 tetapi kalau misalkan Pak Pak koding yang sulit Pak enggak apa-apa enggak dikoding tetapi saya butuh solusi enggak dikoding menjadi 10 itu enggak apa-apa tapi yang penting Pak solusinya adalah bisa menggunakan teknik ini nah teknik apakah itu nah gitu ini mungkin solusinya meskipun Anda belum coba pakai kodingnya tidak masalah yang penting ada solusinya tapi dijawab kenapa kok Anda menggunakan koding apa solusi X ya oh karena Pak begini untuk mengambil nilai ini itu kan tidak ada hitung-hitungannya hanya berupa seperti argumen Anda saja itu enggak masalah begitu jadi tidak berupa perhitungan atau koding disitu enggak masalah yang jelas saya meminta Anda menawarkan sebuah solusi oke begitu itu nomor 4B paham ya jadi solusi itu misalkan jadi saya ibaratkan kalau Anda pergi ke ke Semarang gitu ya kan Anda tidak harus naik motor ke Semarang dulu kan begitu tapi bisa menawarkan oh Pak kalau ke Semarang itu bisa lewat jalan A B C itu kan Anda tidak tidak melakukan perjalanan ke Semarang kan gitu tapi bisa memberitahu saya mengenai solusinya seperti di kasus ini kodingnya outputnya pertama ini Pak nah kalau Bapak menginginkan yang 10 itu maka solusi yang saya tawarkan ini itu tidak harus di koding enggak apa-apa karena sebabnya adalah saya meminta Anda memikirkan solusinya jadi tidak harus di koding ya oke teman-teman sudah sejarah Pak saya boleh buka mic-nya ini paham ya paham Pak paham nah terus ini sekitar 7 menit lagi sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya terakhir 5 pertanyaannya adalah Anda diminta untuk untuk aplikasi pemrograman mobile yang pernah kita coba dan kita pernah di pertemuan itu beberapa kali mencoba aplikasi kita pernah mencoba aplikasi aplikasi saja yang pernah kita coba masih ingat? Android Studio Android Studio Android Studio Coba kita coba Android Studio kemudian mungkin Anda pernah ketemu dengan pemrograman berorientasi objek ya misalkan menggunakan program apa Eclipse atau pemrograman jamaah yang lain itu bisa Anda tulis di situ mungkin juga masih terinstall di laptop Anda nah itu lebih baik jadi Anda pernah pernah mencoba menggunakan aplikasi nah sekarang dari Pak Jerry meminta Anda untuk mendeskripsikan pendapatmu mengenai aplikasi aplikasi ya ya Pak Jerry mendeskripsikan pendapatmu mengenai aplikasi aplikasi ini pendapat pribadi ya pendapat intuisimu pribadi saya menggunakan saya menggunakan saya biasa menggunakan Eclipse oh Pak saya biasa menggunakan Android Studio untuk mengkoding ya jadi Anda cerita pengalaman itu saya menggunakan Goji Pak ya jadi untuk aplikasi pemprograman berbasis model terutama untuk yang berbasis Java saudara-saudara bisa meng-share pengalamanmu menggunakan aplikasi 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 yang pernah Anda coba jangan yang pernah orang lain coba tetapi yang pernah Anda coba kalau apakah pengalaman harus positif Pak ya tidak Pak Jerry tidak mengatakan itu pengalamannya adalah berupa Pak saya kesulitan untuk menginstal ini karena keterbatasan hardware saya disebut disitu hardware-nya komputer saya ini Pak untuk Android saya keberatan jadi saya beralih menggunakan BlueJ misalnya nah BlueJ itu punya keunggulan seperti ini di sistem saya kan Anda punya laptop yang berbeda si laptopnya berbeda jadi dapat berjalan lancar komputer saya Pak jadi jadi nomor lima ini lebih menceritakan pengalaman saudara menggunakan aplikasi programan mobile nah tetapi Anda juga harus menyebutkan dari dan kekurangan kalau Anda sudah pernah memakai kekurangan dan keunggulannya kekurangan dan keunggulannya karena itu kan berkaitan dengan penggunaan aplikasi pribadi yang Anda gunakan nah dari situ nanti akan kita lihat lebih sering membantu Anda atau sering kita gunakan yang kebutuhannya teman-teman begitu ya tidak Pak Jari itu tidak satu dua tapi memiliki untuk pastikan pendapat mengenai sebuah aplikasi pemprograman mobil yang pernah yang pernah ada coba saja dulu jangan dipercoba kakaknya ibunya kakaknya begitu jangan tapi yang pernah kita pelajari yang pernah Anda itu ya itu saja kalau kalau masih cemalian lihat saja belum pernah coba jangan diceritakan nanti malah nanti kita enggak enggak apa ya enggak fair ini Pak Jari mintanya hanya yang sudah di itu sudah saya lima saja ya mau saya tambahin soalnya iya Pak sudah cukup sudah cukup ya cukup mudeng jadi nanti cara menjawabnya seperti itu nah gini saudara-saudara nanti sudah menjawab itu tetapi kok di submit gagal dan apa namanya namanya kita berdasarkan dengan teknologi ya nah itu bisa langsung dikirim copy paste langsung ke ketuanya saja kemudian ditembuskan ke saya dan saya dapat nanti kita mendapatkan ada dua copy yang gitu ketik keyword enggak apa-apa kalau misalkan disini enggak bisa ya kita oke gitu paham saudara paham ya jadi kalau anda kesulitan ini langsung dikasih gitu nah sekarang menjawabnya waktu 2 menjawab dari nanti berakhir ya rekaman ini berakhir bisa oke oke ini 1 menit waktu sudah dibatasi untuk kita jadi mohon nantik saya ini masih 1 menit oke kalau masih kurang paham bisa langsung ke ketua nanti ketua bisa menyambilkan saya ya oke sudah oke ya cukup ya ini sudah kita dibatasi oleh aplikasi Zoom oke cukup oke saya tutup dengan ini ya selamat siang untuk kita semua ya salam sejahtera dan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih